Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga Sukawadi gimana kabarnya Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya Ketemu lagi dengan saya Haris Colex Di Mencekam Menceritakan email kamu Dulu waktu usia saya 10 tahun Abah selalu dateng ya Berkunjung ya ke Kota kami Kadang setahun sekali Atau setiap 6 bulan sekali Ya saya memang tinggal jauh dari Abah dan Ibu ya Semenjak lahir saya diasuh dan dibesarkan Nenek dari pihak Ibu Nah Kalau lagi Berkunjung ke kota kami ya Abah akan mengajak saya dan kedua adik saya Berkunjung ke rumah Kakung gitu Untuk menuju ke rumah Kakung Dibutuhkan sekitar 3-4 jam perjalanan Dari kota kami Sebenarnya rumah Kakung Salah satu rumah yang paling saya rindukan ya Karena memang Nggak setiap tahun Saya bisa Kesitu gitu Ke rumah Kakung ya Saya Seneng banget gitu Kalau sudah berada di rumah Kakung Rumahnya besar Dengan kamar yang banyak tentunya ya Rumah yang semuanya terbuat dari kayu gitu Sederhana tapi Artistik banget gitu Dan Kalau Lagi musim Hujan dateng gitu Rumah Kakung Udah pasti jadi kayak rumah apung gitu Karena Karena Seperti Berdiri gagah gitu Di atas sungai Dan Akan banyak tempat mandi dadakan Dibangun di bawah rumah gitu Kebanyakan rumah disana Memang rumah yang terbuat dari kayu ya Dan dibangun dengan sangat tinggi Dengan kolong rumah yang Sangat besar dan luas Di rumah nenek yang bisa dibilang Kota gitu ya Saya jarang melihat pemandangan yang seperti itu Di belakang dapur rumah Kakung ya Ada semacam teras belakang yang biasa digunakan untuk bersantai Di teras belakang ada sebuah tangga kayu untuk menuju tempat mandi dadakan yang ada di bawah gitu Di tempat mandi dadakan itu terdiri dari beberapa kayu yang disusun Disusun-susun ya Sehingga Mementuk sebuah Alas pijakan Kira-kira ukurannya sekitar 3x2 meter Dan kedua paman saya Waktu itu lagi Duduk disana gitu Dengan menggunakan Kolor gitu ya Karena mereka siap Untuk mandi kayaknya sih Saya Masih memandangi mereka Dan air yang Sangat banyak Dan luas itu di Hadapan saya gitu Wah udah Jadi udah Perasaan udah pengen mandi aja gitu Tapi di satu sisi Saya pengen Main disitu ya Tapi di sisi lain Ada Apa Perasaan ragu Dan takut gitu Karena saya penasaran ya Saya duduk aja tuh Di sebelah Paman ya Sebut aja namanya Paman Dhani Mereka Yang asli penduduk sana Tentunya terbiasa mandi di sungai seperti ini Paman saya yang lain Paman saya yang lain lagi Sebut saja namanya Paman Agus Paman Agus turun dari Pijakan kayu Kemudian masuk ke dalam air yang tingginya Hampir menyentuh dagunya Dagu orang dewasa ya Paman Agus meminta Saya turun bersamanya gitu Berendam di dalam air yang Rasanya dingin banget Dan Aneh juga gitu Menurut saya Saya Ngomong Kalau Saya takut Tapi Beliau juga Bilang kalau Nggak akan Meninggalkan saya Dan tetap Memegang tangan saya Akhirnya Saya nurut tuh Dengan pelan-pelan Saya Turun tuh Satu persatu Kaki saya ke dalam air Dingin rasanya Sejuk ya Dan bener-bener Menyegarkan Saat itu Paman Agus Menonton saya Sedikit demi sedikit Dan kami mulai Bergeser agak jauh ya Dari Pijakan Alas kayu tadi Saya berdiri dengan Agak Limbung Karena Belum terbiasa dengan Terjangan air sungai Paman Agus Meninggalkan saya Di sebelah Tiang pancang Saya berpegangan Di sana Dan Hanya Melihat Paman Agus Yang berenang Semakin Ketengah sungai Saat itu Saya Lagi berada Di antara Paman Dhani Yang masih sibuk Membersihkan kukunya Dengan jeruk Kalamansi ya Dan Paman Agus Yang berenang Semakin jauh gitu Dan Tiba-tiba Saya Merasakan Sebuah rasa Dimana Telapak kaki saya Yang terendam air Kayak lagi Dililit sesuatu Lilitan itu Kayak Lilitan rambut Mulai dari Telapak kaki Menjalar Naik menuju Mata kaki Dan Selalu naik Terus Hingga menuju Betis Saya waktu itu Diem Terpaku Dan takut banget Rasanya Ya tentu aja ya Ketika mencoba Menggerakkan kaki Lilitan itu Terasa semakin Kuat Rasanya Waktu itu Telapak kaki saya Dipenuhi ribuan Nilai rambut Awalnya Saya cuma merasa Menginjak lumpur Dan Kayak Beberapa ranting aja gitu Tapi Ini Bener-bener Seperti rambut Yang sangat banyak Saya akhirnya menangis Waktu itu Karena Rasa takut Gak bisa ditahan lagi Berteriak Waktu itu ya Minta tolong Kepada Kedua paman saya Paman Dhani kaget Dan langsung Berenang Menghampiri saya Ya bertanya Waktu itu Kenapa 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 nangis Ya langsung aja Saya jelasin Kalau Kaki saya Kayak lagi Dililit sesuatu Gitu Paman Agus Yang berenang Agak jauh Langsung kembali Ya Tanya Kenapa Kenapa nangis Sayap Sayap Ada sisi kanan Dan ada sisi kiri Bagian tengahnya itu Jalan menuju ke Kamar Tengah Dan dapur Saya Uti Dan kedua adik saya Tidur di sisi kiri Abah Dan kedua Orang adik Laki-laki Dari ibu sambungnya Tidur di Sisi sebelah kanan Mbah Yang aku panggil Mbah Uti Ini adalah Ibu sambung Abah Ibu kandung Abah Udah meninggal Ketika Abah Masih sangat kecil Dari Kakung Saya dapat cerita Bahwa Istri pertamanya itu Meninggal Karena Kereta kuda Dan barang dagangannya Dirampok oleh Orang-orang jahat Ya mungkin Nanti lain kali Saya Bakal ceritain deh Kita balik lagi Ke cerita yang tadi Saya tidur Di atas Kayu Bercelah Gak ada alasnya Gitu Hawa Waktu itu Rasanya Sangat dingin Dan Bikin gak nyaman Mungkin Karena Saya gak Terbiasa kali ya Tidur di lantai Kayu Bercelah gitu Atau Karena Saya gak terbiasa Tidur di atas Rumah panggung Yang Di bawahnya itu Sungai Tapi Uti Dan yang lain Kayaknya Nyenyak-nyenyak Aja Cuma Saya aja Yang gelisah Wolak-balik Gitu ya Gelimpang-gelimpung Gak ya Bahasa Belandanya Berusaha Mengatur posisi Agar bisa tidur Dengan nyaman Terakhir Saya tidur Dengan posisi Tenggurep Namun Gak langsung Nyenyak Gak langsung Tidur Gitu Mata saya Malah sibuk Mengawasi Riak sungai Yang bergerak-gerak Saya Bisa banget Ngeliatnya Karena Cahaya lampu Bisa menembus Celah-celah Kayu Jadi Jelas banget Ria-riak Air sungai Itu Selain bisa Melihat Ria-riak Sungai Mata saya Menangkap Sesuatu Yang lain Sesuatu Dengan Rambut Yang Sangat Banyak Berada Mengapung Di bawah Sana Kayak Lagi Berputar-putar Gitu Berputar-putar Gitu Anehnya Sesuatu itu Terus saja Berputar-putar Di bawah sana Membuat saya Seolah-olah Kayak terhipnotis Dan gak bisa Menggerakkan Badan saya Bener-bener Aneh aja Saya gak bisa Bangun ya Gak bisa lari Gitu ya Ganti posisi Ataupun Apalah Kayak Kesedot aja Itu Ke dimensi lain Saya Tersadar Dari itu semua Waktu mendengar Suara Helm tentara Berwarna Perak Milik Armahum Kakung Terjatuh Dari atas Lemari Lemari TV Yang ada Di depan saya Saya gak tahu Kenapa Benda itu Bisa terjatuh Tapi Yang pasti Saya Bersyukur Karena Helm itu Jatuh ya Saya bisa Kembali Menggeser-geser Badan saya Jadi bisa Membalikan Badan saya Dengan segera Gitu Dan Tentu saja Langsung Pindah tidur Di dekat Abah Besok paginya Saya ceritain Hal itu Sama Abah Saya berkata Bahwa Di bawah Rumah Kakung Ada sesuatu Yang membuat Saya merasa Aneh dan ketakutan Waktu itu Abah lagi Nyukur Jenggot Gitu Sambil Senyum Abah ngomong Itu cuma perasaan Takutmu aja Yang berlebihan Dan mungkin Saya lupa Ngambil wudhu Dan gak baca doa Pas pengen tidur Itu kata Abah Jadi yaudah Karena cerita saya Gak ditanggapi ya Saya Pamit ke Abah Bilang Pengen Ke Kebun Ke Kebun Ke Kebun Kakung Sama Paman Paman Saya Di luar rumah Di bawah Anak tangga Paman sudah siap Dengan Kaos lengan panjang Dan sepatu Bud plastiknya Di punggung Di punggung Keduanya terdapat Sebuah keranjang Bambu Yang dianyam Pagi itu Gak cuma saya Kedua Paman saya Pergi ke kebun Dengan beberapa Orang teman Paman juga ya Mungkin Setiap rumah Disini Masing-masing Punya kebun Kali ya Semuanya Ngobrol dengan Bahasa yang Gak saya Ngerti Waktu itu Sekali Mereka menoleh Saya cuma Tersenyum Sedikit aja Senyum simpul ya Dan mengangguk Kayak yang Rasa saya Lagi diomongin aja Gitu Saya nyebrang Ke jalanan Kampung yang sepi Cuma Truck Dan bis besar aja Yang sesekali lewat Menuju Jalan setapak Yang dipenuhi Dedaunan Dan ranting Yang berserakan Sambil sesekali Menyapa beberapa orang Yang sudah pulang Dari kebun Ada Banyak Tambak Disitu ya Tambak-tambak Dadakan Yang saya lihat Pondok-pondok Yang hanya dihuni Ketika musim panen Jika Gak pondok Maksudnya Kalau gak panen ya Pondok itu kosong Gitu Selama beberapa waktu Mungkin Sekitar 30 menit Setengah jam Perjalanan Kami tiba di sebuah Kebun Dengan banyak Pohon Di dalamnya Pada saat itu Pohon Jambu air merah Jambu merah Dan Jeruk Kalamansi Lagi Berbuah lebat Waktu itu Bibi Dan beberapa Orang temannya Tadi Memisahkan diri Kini tinggal kami Bertiga Yang berada Dalam kebun Kedua peman saya Ngomong waktu itu Boleh ngambil Semua yang ada disini Asal Jangan mengambil buah Melewati Lahan Milik kakung Ya Mungkin Lahan di sebelah saya Bukan lahan Milik kakung Kali ya Jadi Saya nurut aja Walau Saat itu Matahari Lagi Terik-teriknya Suasananya Bisa dibilang Sepi Hanya suara Gemerisik Kedaunan Yang ditiup angin Dan suara Hewan-hewan kecil Yang terdengar Waktu itu Saya mengusap Tengkuk Ketika Suara Berdaham-daham Terdengar Di tengelinga Ketika menoleh Gak ada siapa-siapa Disitu Mungkin Setengah Keranjang Paman telah terisi Jadi Paman ngajak saya Untuk menuju Kebun yang Lebih dalam Terus Bibi Tanya Apa Saya suka Durian Apa enggak Saya jawab Wah Saya suka banget Durian Paman ngomong Bahwa kami akan Menuju ke kebun Temannya yang memiliki Pohon durian Wah Tentu Saya sangat Bersemangat Ya kan Karena Belum pernah Melihat pohon durian Sebelumnya Tapi Pas sampai Di sebuah Kebun temannya Paman Ternyata Sedang Gak ada di rumah Jadi Kami nunggu Disitu Sambil duduk Di balai-balai Kayu Kami mengamati Pohon durian Yang menjulang Tinggi Puluhan meter Di bawahnya Ada beberapa durian Yang berjatuhan Tapi Kedua Paman saya Gak ada yang berani Ngambil Sampai si Tuan rumah Tiba Singkat cerita Saya Kami ya Kami Bawa pulang Lima durian besar Dalam keranjang Ya Paman Senyum-senyum Dari situ Saya tahu Bahwa Buah apapun Yang berserahkan Di jalan Pada lahan Yang bukan Milik kita Tentulah Belum bisa Kita makan Apalagi Di bawah pulang Jika si tuannya Belum memberikan Izin Kami pulang Selepas asar Menyempatkan Solat Di pondok-pondok Persi Yang ada Di tengah Kebun Ada banyak Mata air Jernih Di sana Sampai Di rumah Kakung Hampir Jam setengah Lima Saya duduk Di teras Belakang rumah Sambil melihat Tetangga-tetangga Kakung Yang berada Di seberang Sungai Mencuci Dan melakukan Aktivitas Lainnya Rasanya Nyaman Banget Duduk Di teras Belakang Dengan wajah Yang ditiup Angin Sepoy-sepoy Gitu Dan Gak Berasa Ternyata Saya Ketiduran Tuh Sebentar Disitu Tanpa Ada Seorang Pun Yang Membangunkan Saya Lihat Kedua Paman Saya Mandi Dengan Senangnya Di Tengah Sungai Saya Cuma Bisa Senyum-senyum Aja Saat Mereka Melambaikan Tangan Mereka Lincah-lincah Banget Renang Menyelam Lalu Kembali Lagi Ke Permukaan Dan Mungkin Sudah hampir gelap Saya Gak sadar Bahwa Abah Dan Adik saya yang paling kecil Ikut Berenang juga Ke sungai Bagian paling tengah Suara masjid Udah Rame Beberapa Beberapa orang Udah Mulai Naik Tapi Enggak Dengan Abah Beliau Bolak-balik Berenang Sambil Membawa Abu Di Atas Kepalanya Tiba-tiba Saya Lihat Ada Seseorang Yang Mengikuti Abah Dan Abu Seseorang Dengan Rambut Yang Sangat Banyak Dan Panjang Seseorang Itu Semakin Dekat Dan Semakin Dekat Aja Dengan Abu Saya Panik Rambutnya Yang Panjang Hitam Terkadang Melingkar Seperti Pusaran Air Saya Langsung Teriak Kayak Orang Gila Lompat Di Teras Kayu Sambil Manggil Abu Sama Abah Beberapa Orang Heran Lihat Tingkah Laku Saya Tapi Tidak Peduli Saya Waktu Itu Sesuatu Yang Hanya Terlihat Kening Dan Rambutnya Aja Rambut Yang Panjang Semakin Dekat Dan Saya Sempat Melihat Abu Menangis Apa Abu Lihat Sesuatu Itu Wah Saya Tidak Tau Untungnya Abah Langsung Naik Ke Rumah Saya Bilang Bukannya Siap Untuk Sholat Maghrib Abah Malah Sibuk Berenang Abah Cuma Senyum Dan Minta Maaf Kami Sholat Maghrib Berjamaah Makan Malam Dan Beristirahat Tapi Malam Ini Saya Memilih Tidur Di Kamar Paman Yang Ada Di Sebelah Depan Kamarnya Luas Dengan Jendela Besar Juga Tanpa Ada Gordon Sama Sekali Saya Saya Pikir Kenapa Rumah Di Ini Sangat Aneh Bukankah Jalanan Di Luar Sangat Gelap Paman Malah Berani Beraninya Tidak Masang Korden Ketika Saya Tanya Kenapa Kedua Paman Saya Hanya Ketawa Aja Walau Tidur Saya Bersyukur Bisa Tidur Tanpa Ada Angin Angin Lembut Yang Menyapat Tengkuk Sebelum Subuh Saya Udah Bangun Mungkin Sekitar Setengah Lima Paman Masak Air Dengan Tungku Sedangkan Paman Saya Yang Lain Membuka Delapan Jendela Besar Di Dapur Suasananya Sangat Hening Saat Itu Tapi Beberapa Tetangga Kanan Kiri Depan Sudah Ada Yang Beraktifitas Di Sungai Saya Masih Ngantuk Waktu Itu Saya Menyandarkan Kepala Pada Jendela Paling Ujung Entah Kenapa Hati Ini Malah Meminta Saya Untuk Mengamati Sungai Dan Sesuatu Itu Masih Di Sana Gak Tahu Saya Harus Menyebutnya Apa Sesuatu Yang Hanya Berupa Kening Dan Rambut Yang Sangat Panjang Hitam Dan Banyak Sesuatu Itu Berdiam Diri Di Sana Pada Air Sungai Yang Dingin Di Dekat Yang Panjang Rumah Kakung Seolah Sedang Mengawasi Sesuatu Atau Menginginkan Sesuatu Entah Menginginkan Apa Sesuatu Itu Akhirnya Membuat Saya Takut Hingga Saya Setua Ini Membuat Saya Takut Melihat Sungai Laut Danau Bahkan Kolam Renang Saya Udah Pernah Nyoba Untuk Mengatasi Ketakutan Saya Mencoba Untuk Berdamai Dengan Tempat Yang Memiliki Banyak Air Tapi Ya Tetap Aja Terima Kasih Warga Sokawadi Itu Tadi Mencekam Kali Ini Mudah Mudahan Menghibur Tentunya Dan Jangan Lupa Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Saya Haris Coleks Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai